Maskapai Dimonim Air dari PT. Marta Buwana Abadi menambah penerbangan rute Rote dan Sabu pulang pergi. Acara seremonial pembukaan penerbangan perdana Rote dan Sabu dilaksanakan di Bandara DC Saudale, Desa Lekunik, Kabupaten Rotendau. Senin tanggal 25 Januari 2021. Kegiatan diawali dengan penjemputan pilot dan rombongan di apron bandara secara adat oleh Forkopimda, pemuka adat dan toko agama, ditandai dengan pemakaian cendramata berupa tiilangga, dan selendang kepada pilot Kapten Vicoas Amalo dan rombongan. Dalam kesempatan itu, Kepala Bandara Umbu Mehang Kunda Wai Ngapu, Haryanto, yang bertindak sebagai kuasa pengguna agaran penerbangan perintis wilayah NTT meberikan sambutan. Hardianto dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan keputusan penerbangan perintis bersuksidi untuk wilayah NTT. PT Martabuana Abadi atau Dimonim Air yang ditunjuk pemerintah pusat diharapkan dapat membuka isolasi untuk daerah-daerah terluar dan mendukung pariwisata di Rotendau, serta perekonomian NTT khususnya Rote dan Sabu. Kalau saja tetapi bisa untuk penumpang, lebih banyak lagi untuk-untuk sehingga dapat melayani penumpang dan membuka keterusiasan di daerah NTT ini. Dengan demikian, dengan keterbukaan, keterusiasan yang bisa membuka perekonomian dan kita harapkan kita bisa juga membuka bisnis nanti pariwisata yang ada di pusat negara timur. Pada semangat ini kami inginkan terima kasih atas sambutan yang sangat-sangat luar biasa kepada Bapak Kabandara Rote yang menyambut kami dengan adanya penerbangan perintis satu Rote PT ini. Mudah-mudahan penerbangan yang ada di wilayah NTT bisa berjalan dengan aman, lancar dan selamat. Sedangkan Asisten Satu Setda Kabupaten Rotendau, Insinyur Untung Harjito dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Direktur PT. Marta Buwana Abadi, Dimonim Air, Kapten Vicoas Amalo, yang juga putra Rotendau, karena sudah membantu transportasi udara di Rotendau. Bahkan pemerintah dan DPRD mendukung penuh Dimonim Air untuk rute penerbangan ini. Rote sebagai mitra daripada pelayanan dalam dunia penerbangan untuk melayani rote dari rote menuju sambung. Ini tidak lain karena memang potensi ke depan. Pasti melihat bagaimana rote dengan sabu ini selalu wilayah yang perlu dikoneksikan. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bandara bahwa potensi pengembangan parisasa antara sabu dan rote ini adalah yang sangat menjanjikan. Dan tentu juga potensi daripada penumpang yang ada, saya kira pasti ada kajiannya. Dan kami dengan Pak Carus, dengan Pak Ketua Dewan, ya pasti akan bisa bandara yang lagi diperpanjang. Mudah-mudahan ini punya cincang kita, punya mimpi tadi bersama dengan rakyat Rotendau, memimpi bahwa kita punya bandara kelas internasional, panjang-panjang saja diperpanjang, sehingga bisa didalatkan lebih besar-besar yang lebih besar dan bisa menampung atau membawa penumpang yang lebih banyak. Karena memang rote yang lebih tidak hanya mungkin di sabu, juga akan ke sumber. Karena jalur, itu adalah jalur-jalur yang kedepannya menjadi jalan ekonomis. Saya kira ini hal yang perlu menjadi perhatian. Tentu kami pemerintah daerah, Ibu Bapakin menyebabkan demarkasi banyak kepada sebuah komponen yang telah menghukum dan mempartisipasi dan menghubungkan pelayanan kita di bidang penumpangan ini menjadi hal yang sangat positif. Dan tentu harapan kita semua bahwa semua ini dapat berjalan dengan pancar. dan jangan nanti kalau dilihat penumpangnya tidak ada, panikko mas-panas penumpang di sini. Jadi supaya tetap panjang jalan. Tadi saya sampaikan, sudah jalan-jalan ke udara sambil lihat keindahan FTP.